Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan sejumlah sekolah di Jakarta dengan konsep rendah emisi atau net zero carbon. Sekolah ini merupakan sekolah negeri bertema dengan konsep rendah emisi. Rupaya mewujudkan Jakarta sebagai kota dengan emisi rendah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah dengan konsep net zero carbon. yakni SMA 96 Jakarta Barat, SDN Nurensawit 14, SDN Brogol Selatan 09, dan SDN Ragunan Jakarta Selatan. Ini merupakan sekolah negeri pertama di Indonesia yang memiliki sertifikat dari SIP Net Zero Healthy dari Green Building Council Indonesia. Seleksinya berdasarkan kinerja. Sekolah dapat dikatakan net zero carbon apabila dapat menghemat energi secara besar. Pandemi COVID-19 juga melatar belakangi pelaksanaan program sekolah net zero carbon. Sehingga dibutuhkan bangunan sekolah yang tidak hanya ramah lingkungan, namun juga menjaga kesehatan penguninya. Kita seringkali kalau melihat dekarbonisasi, yang dipandang adalah kendaraan bermotor saja. Tidak. Sesungguhnya bangunan itu menyedot energi 36 persen, dan kontribusi pada emisi karbon global 39 persen. Bila kita tidak mengkoreksi bangunan-bangunan, terutama di perkotaan, maka kualitas udara di tempat ini akan selalu menghadapi masalah. Karena itu mengapa kita harus menuju pada green building, dan kita mulai dari sekolah-sekolah kita. Nisbas Wedan menargetkan 24 sekolah di DKI Jakarta akan menerapkan konsep net zero carbon. 20 sekolah yang tersisa akan rampung pada 2023 mendatang.